Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa kembali kita di al-ayubi channel salam satu Tuhan masih seputar Mr. TM taklim marifat katanya ya tapi omongan yang keluar dari mulutnya tidak mencerminkan bahwasannya orang ini adalah eh orang yang marifat gitu ya Masa Allah dikata-katakan Allah cap ya Allah cap titik-titik video yang tadi teman-teman dan di video ini orang ini mengatakan bahwa kalau mau masuk Islam kalau mau mendaftar kepada si TM ini atau topi miring ini menurut saya ya harus bayar katanya teman-teman eh sudah saatnya MUI pusat ini yang bertindak ya sudah saatnya MUI pusat yang merespon bukan cuma MUI MUI kabupaten ini urusannya teman-teman karena nggak ada dasarnya orang masuk Islam itu harus bayar itu nggak ada dasarnya nggak ada dalilnya ya syarat untuk masuk Islam itu yaitu mengikrarkan dua kalimat syahadat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah putusan Allah sah sudah masuk Islam tanpa harus bayar tapi orang ini mengatakan untuk masuk Islam ya untuk mendaftar kepada orang ini harus bayar katanya teman-teman di sini videonya ya saya tak menemukan video video aslinya dimana tapi saya ambil dari channel ini teman-teman ya nih Ibnu Asmin video ini dua hari yang lalu ya kita simak videonya ya teman-teman ya Hai ketemu lagi dengan Mr. TM dengan urayan-urayan ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah judul yang kita angkat kali ini ini adalah Mr. TM siap mengislamkan para ulama Kiai mengislamkan para ulama ya Habib disini ya silahkan tapi bayar ya kagok artisan eh daripada kamu sesat matimu habun rokok ya umurmu sudah 40 tahun 50 tahun 60 tahun belum penatuan Pak keren ya pernyataannya ya teman-teman ya para ulama Buya Kiai Ustadz ya eh kalau Astagfirullah ya Allah nggak bisa dibiarkan orang-orang seperti ini kalau dibiarkan ini ngelunjak ini teman-teman teman-teman bantu viral kan teman-teman ya sudah saatnya MUI pusat ini yang merespon bukan MUI daerah lagi bahaya kamu tuh gak bahaya tah ya kamu cerama kesana kesini ya tapi belum pernah bersaksi gak bahaya kamu kemudian Islam itu ilmiun wa amaliyun lu ilmiah dan bisa dibuktikan jelas ya petunjuk yang nyata agama yang sempurna lu masa kalau jadi agama dalam karung kayak cari kucing gak tahu jenis kraminnya gak tahu warnanya kamu tuh sholat enggak tahu ujungnya itu ujungnya dimana ya Garo nyampe apa enggak ya Garo itu hanya ngetupur sih cerita agama lagomo rukun Islam pertama batal itu rukun ya artinya syarat rukun atau fondasi sokoguru ya kalau kamu tuh nggak lulus syarat rukunnya yaitu syarat sholat jadwal saji Islamu batal enggak berlaku lah syata sih nggak ngerti kok masalahnya malah nggak bakal ngerti ya bagi si Mr. Tem ini para ustad para kiai para bus para habaib semuanya itu tidak paham ya tidak paham dengan syahadat kata dia para ustad yang ada di Indonesia ini masih belum masih gagal ya masih gagal masalah mendefinisikan syahadat mengertikan syahadat itu mengamalkan syahadat itu bagi semester topi miring ini semua para ustad para kiai para habib para alih para alim para ulama semuanya itu masih sesat masih kapir perlu diislamkan kembali kata dia yuk kita simak selengkapnya video ini jangan tanggung-tanggung jangan jangan sepotong-sepotong ya agar kita tidak gagal paham agar kita bisa mereaksi sampai di akhir nanti jadi kami membuka ya siapapun ya ulama kiai ustad Gus Buya silahkan kalau mau masuk Islam itu tak ajarin yang mana yang Allah yang wujud di sini di dunia siapa rasulnya jelas gimana cara berwasilahnya kemudian gimana kau masuk akhirat gimana caramu ketemu Nabi Muhammad zaman ini jelas saya tuh ngomong di publik kok kalau saya salah setengah polisi itu atau dilaporkan orang-orang enggak ada yang bantah kok betul ya itu saya masih baik ya silahkan kalau mau daftar di sini daftar mau masuk Islam tapi bayar itu saya nggak nipu di belakang saya mau di depan dong silahkan kalau mau masuk Islam di sini tapi bayar loh itu itu ajaran dari mana masuk Islam bayar itu aturan dari mana dalil dari mana Hai ini MUI pusat memang betul-betul harus bertindak ini nggak bisa dibiarkan orang-orang seperti ini ini menyesatkan ini teman-teman ya yang mana kita tahu non-muslim berbondong-bondong masuk Islam seperti contoh di Muallaf Center Yogyakarta berbondong-bondong orang masuk Islam ya kalau ada pernyataan-pernyataan seperti ini ini pernyataan yang menyesatkan silahkan kalau mau masuk Islam di sini tapi bayar ini kan Aduh Ya Allah ini kan agama sudah diperjual belikan ini oleh si topi miring ini ini bukan pasal 378 apa tuh apa tuh nah cocok hahaha ya ini bukan masalah 378 penipuan tidak usah kamu di depan juga kamu harus ngemis sama Mr. TM itu cium tangan itu enggak kamu kalau udahlah nggak usah kamu pakai gelar mutu ulama ke Ustadz Gus Buya Habib kesini kek ngemis cium tangan bawa cuan baru kau masuk Islam itu para Ustadz para alim para kaya para Habib semuanya harus mencium tangannya untuk masuk Islam dan bawa cuan ataupun bayar masuk Islam ke dia ya dia yang sendiri yang akan mengislamkan para Ustadz para kiai yang selama ini masih batal dalam syahadatnya termasuk salah satunya kata dia tadi adalah Ustadz Abdul Samad dan wah ataupun Ustadz Tadi Hidayat kita lanjutkan kan nanti kami bayar ya di sini biar kenal sama Rasulullah loh itu loh kalau saya bilang ini saya ini ngomong sesuatu sudah ke polisi dari kemarin benar nggak nah nanti pendapatmu kan katanya nggak ada Rasul itu ke sini kita buka sama-sama ada jalilnya kalau ada beli aku yang bener itu kalau kalau nggak ada lu ternyata kesimpulannya sambil minum kopi coba disampaikan ya di ulama-ulama ya ulama guru-gurumu ya ditawari mau nggak masuk agama Islam ini agama yang diridhoi Pak ya cobalah kamu lepasin kekafiranmu itu kebodohan jahiliyamu ayolah ke sini ya masuk Islam ya jadi nggak perlu kita debat aduh pendapatnya nggak jelas ya katanya-katanya kitab loh disini jelas semua kitabnya nyata ya saya ngomong di publiknya tahu ya jelas ya ada Rasulnya itu nah ditanya tuh hanya ngomong di publik nyata tapi dalilnya mana yang saya simak orang ini kalau berbicara tanpa dalil kalau berbicara agama sudah tanpa dalil maka jadinya akan sesat dan menyesatkan Wah ini parah ini teman-teman nggak bisa dibiarkan ini ini kalau digoreng oleh non-muslim di luar sana kacau ini Hai masa masuk Islam harus bayar katanya aturan dari mana itu dalil dari mana itu masuk Islam harus bayar MUI pusat tolong respon video ini jangan diam saja mohon segera bertindak mohon viralkan video ini se-viral-viralnya teman-teman ya dan jangan lupa subscribe channel ini ya channel ini Oke terima kasih teman-teman bantu viralkan se-viral-viralnya mohon maaf jika ada silap kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh